selamat menikmati selamat menikmati energi alternatif memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbaharui energi alternatif bersifat rahma lingkungan energi alternatif dikembangkan berdasarkan teknologi masa kini perkembangan teknologi yang semakin pesat memudahkan pengembangan energi alternatif ingatkah kamu perbedaan antara hak dan kewajiban hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan misalnya pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban salah satu sumber energi adalah air setiap manusia memiliki hak mendapatkan air untuk mandi minum dan mencuci namun kita juga memiliki kewajiban menghemat penggunaan air gunakan air sesuai kebutuhan menghemat penggunaan air adalah kewajiban kita semua kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar kehidupan menjadi harmonis menghemat energi adalah kewajiban kita semua kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari namun kita juga wajib menghemat penggunaannya gunakan listrik sesuai kebutuhan penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran menggunakan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan berikut kewajiban kita sehari-hari dalam memelihara kelingkungan 1. gunakan air sesuai kebutuhan 2. menggunakan kendaraan hemat energi seperti sepeda 3. tidak membuang limbah sembarangan 4. gunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari 5. mengurangi penggunaan energi oke anak-anak itulah pembelajaran muatan PPKN sekarang kita masuk pada muatan IPA tujuan pembelajaran 1. siswa mampu memahami pengertian energi alternatif 2. siswa mampu menyebutkan beberapa contoh sumber energi alternatif sumber energi pengganti disebut sumber energi alternatif sumber energi alternatif juga berasal dari alam tetapi persediaannya tidak terbatas atau dapat diperbaharui dengan cepat secara alam penggunaan sumber energi alternatif juga relatif lebih hemat dan ramah lingkungan energi alternatif merupakan sumber energi lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai pengganti bahan bakar fosil bahan bakar fosil yang digunakan sebagai sumber energi yaitu minyak tanah batu bara dan bensin bahan bakar fosil akan cepat habis jika digunakan secara terus-menerus karena proses terbentuknya membutuhkan waktu yang sangat lama yakni jutaan tahun untuk itu dibutuhkan sumber energi lain yang dinamakan energi alternatif sumber energi alternatif meliputi 1. energi matahari 2. energi panas bumi 3. energi angin 4. energi air 5. energi gelombang laut 6. energi biofull penggunaan energi alternatif dapat memberikan beberapa keuntungan yaitu A. tidak akan habis jika dipakai terus-menerus contohnya matahari air angin dan panas bumi B. energi yang dihasilkan sangat besar contohnya matahari C. tidak mencemari lingkungan karena tidak menghasilkan saat-saat buangan Oke anak-anak itulah pembelajaran kita pada hari ini muatan PPKN dan IPA sebagai tugas PPKN anak-anak boleh melihat MBP 2 level 1 halaman 105 sampai 107 nomor 1 sampai 20 dan IPA MBP 2 level 1 halaman 131 sampai 133 nomor 1 sampai 20 terima kasih tetap semangat sampai jumpa di pertemuan yang akan datang selamat menikmati sampai jumpa di semane kembali kembali sampai jumpa di semane